Oke, sekarang kita langsung masuk ke kokpit. Nah, pertama-tama kita lihat panel yang ada di atas ya, guys. Nah, nyalakan dulu baterai. Setelah itu, EPU masternya on. Lanjut ke EPU starter. Nah, kita tunggu sampai available. Nah, ini kita cek juga yang sebelah kiri. Nah, yang ada tiga puter-puter di atas itu disetting ke nav. Oke, sudah available. Semuanya on. Nyalakan. Nah, sekarang beacon-nya on. Lalu landing lights-nya nanti. Nah, ini untuk rokok. On. Nanti rokok dan seatbelt-nya nanti ya. Tab-nya kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah muncul. Kita kelihatan lagi di mana posisinya. Kita ada di Bandung. Nanti kita menuju ke Jakarta disini. Oke, kita terangin dulu display-nya. Nah, ini GPS-nya belum tersedia ya. Nanti muncul sendiri. Oke, kita langsung setting dengan cepat aja ya. Biar cepat. Oke, kita langsung setting aja ya. Dipercepat. Nah, ini sudah ready. Sekarang kita mau start engine. Pertama-tama kita engine 2 dulu ya. Engine 2. Nah, ini di kokpit. Kita lihat di bawah yang nomor 2 ke atas. Tadi parking brake-nya sudah on. Nah, sekarang nomor 2 ke atas. Kita tunggu. Nomor 2 dulu. Nah, sudah mutar. Tunggu sampai normal nanti engine 1. Tunggu sampai normal nanti. Coba kita lihat dulu ke dalam kokpit. Apakah sudah ready? Oke, sudah normal. Sekarang engine number 1. Oke, kita lihat keluar. Tunggu. Tunggu. Nah, sudah mutar. Sudah mulai menyala, teman-teman. Engine number 1. Nah, kita tunggu sampai normal. Habis itu kita pushback sendiri karena tidak tersedia bantuan pushback ya. Kita lihat di aplikasinya ini. Nah, ini lihat sekeliling. Benar-benar realistik ya. Menyerupai aslinya guys. Menyerupai aslinya guys. Terima kasih. Disuruh menggunakan runway 29. Yuk, kita tes dulu. Rider right, rider left. Oke, kita langsung ke runway 29. Tentu liner. Parking break off. Kita mundur. Menggunakan reverse truss. Atau bantuan mesin, teman-teman. Nah, ini aku mau coba lewat jalur lain ya. Tadi harusnya disuruh ke arah sebaliknya. Tapi sekarang buntutnya aku coba ke kiri. Baru ke depan sedikit. Maju ke kanan. Masuknya lewat sana nanti. Nah, ini sudah selesai pushback. Mari kita taxi. Peps-nya one. Nah, spoiler-nya arm. Oh ya, take-off-nya config. Take-off config. Harus nyala dulu. Baru kita pencet FWD. On. Monster switch-nya sudah off. FPU-nya. Karena sudah available. Sekarang taxi-nya di-on kan. Taxi light-nya. Landing light-nya juga on. Baru kita taxi. Harus disimpan di kompartemen di atas. All cabin baggage should be securely kept in the compartment above you. Atau di bawah kursi di depan Anda. Or under the seat in front of you. Perhatikan pintu darurat terdekat dari tempat duduk Anda. Oke, kita angkat dikit-dikit. Terutama-nya. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda menuju ke pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Jika harus mendarat di air, baju pelampu terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Nah, kecilin-kecilin gas-nya. Pasang melalui kepala dan hubungkan kedua talinya. Dari tower sudah rame ya komunikasinya. Berhenti dulu. Kita izin ke tower untuk line up. Masuk ke runway. Oh, belum boleh. Ada ATR. Mau landing. Suruh tunggu di sini dulu. Mana ya? ATR-nya. Coba kita lihat map dulu. Oh, itu-itu di sana. ATR-nya sudah lewat. Oke, sekarang sudah boleh masuk line up. Let's go. Parking break off. Nah, bagi bagas. You're unable to flow of oxygen. Lalu pasang menutupi hidung dan mulut Anda. Then cover your nose and mouth. Bernapaslah dengan normal dan pasang dahulu masker Anda sebelum membantu yang lain. Breathe normally and secure your own mask first before assisting others. Di kantung kursi Anda terdapat kartu petunjuk keselamatan. In your seat pocket, there is a safety instruction card. Bacalah dengan teliti. Please read it carefully. Nah, ini tampak depannya guys. Keren ya. City link dari Bandung mau ke Jakarta. Nah, ini kita ke ujung runway dulu. Terus puter balik. Langsung gas tancap. Itu tadi ada ATR-nya lewat. Sudah mau parkir. Nah, ini dengan registrasi Papakilo Golf Tenggo India. Semoga Anda menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. We wish you an enjoyable flight with Garuda Indonesia. Ini suasana di Bandara Husein di Bandung. Oke, kita udah mau puter balik. Ini puter balik dulu. Di pojokan sana biasanya banyak spotter ya. Yang suka moto-motoin pesawat. Oke, kita luruskan. Persiapan. Cek dulu. Terakhir. Oh, ada yang masih biru ini. Oh, spoiler arms. Kita angkat dulu. Nah, ini. Oke, udah birunya mati. Oke. Langsung kita gas. Tuh, ada wix air di depan itu. Siapa itu kok? Belum ada pemberitahuan. Oke. V1. Rotate. Positif, right? Gear up. Nah, lebih lagi naik bandnya nih. Masuk. Tuh, lihat tuh kota Bandung. Hampir-hampir samalah ya. Cuma ini kebanyakan gedung tinggi. Oke, kita climbing ke... Berapa tadi disuruhnya? 8.000 ya. Kita take off ke kanan sedikit. Sesuai yang ada di SID. Jadi, kita langsung direct ke... Jakarta. Nanti landingnya di runway 25R. Atau sebelah kanan yang right. Kota. Nah, ini tampilan di luar nih. Lihat awannya banyaknya lumayan. Tuh, mendung. Nah, itu adalah kota Bandung ya. Di belakang kita. Baru saja lepas landas meninggalkan kota Bandung. Nah, kita climb ke 8.000. Cukup berawan ya. Sampai ada yang mendung hitam itu. Seperti aslinya, teman-teman. Dan, hampir seperti aslinya. Grafiknya ini luar biasa, teman-teman. Coba kita lihat di map. Nah, nanti kita bakal autopilot. Mengikuti garis yang ungu itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung nyalakan setting autopilot-nya. Biar langsung belok ke sana. Nah, itu speed-nya sudah on. Auto speed-nya. Trottle. Nanti ngikuti speed-nya yang sudah sesuai di setting di dalam komputer. Nah, sekarang untuk heading-nya. Bentar lagi kita on-kan. Biar langsung belok mengikuti garis merah atau garis ungu ini ya, teman-teman. Ketinggiannya set di 8.000. Oke, kita cepetin ini teman-teman. Nah, sudah lurus di garis merah ya. Ini kita lagi cruising. Ini kira-kira sudah sampai di atas waduk jati luhur ini. Kurwakarta. Kurwakarta. Nah, kita langsung approach. Terus ke runway 25R menggunakan ILS, teman-teman. Wah, keren sekali ya awannya. Nah, teman-teman ini aku pakai settingan high-end. Tapi ada yang beberapa di custom ke ultra. Ini awannya ultra ini. Biar benar-benar kayak realnya. Oke, kita disuruh naik lagi ke 14.000. Nah, teman-teman. Ini kita sudah mau approach, tapi dicepetin aja. Nanti pas di final, baru kita normalkan lagi speednya. Speed videonya ya. Oke. Tadi sudah dapat izin. Itu di depan ada runway 25R. Geardown. Oke, flapsnya sudah turun semua full. Spoiler arms. Nah, geardownnya barusan diturunkan ya. Itu di depan sana tadi. Itu runway-nya di sana. Itu di sebelah kanannya ada runway baru, teman-teman. Kita pakai yang tengah itu ya. Kalau depan itu yang sebelah kiri. Oke, sudah di clearance. Nah, ini tampilan dari penumpang, teman-teman. Yang duduk di samping wings atau window seat. Oke, kembali ke cockpit. Sebentar lagi akan landing. Datalnya kita ubah ke manual. Kita atur speednya. Nanti di ketinggian 500 speed. Baru kita off-kan autopilotnya. Nah, kita melawan angin, guys. Teman-teman. Anginnya pas dari depan ke belakang. 500. Autopilot on, off. Continue. Ya, tapi light-nya kita perhatikan. Dua kuning, dua merah. Oke, touchdown. Reverse truss. Kita tarik ke belakang. Nah, ini sedikit replay tadi, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, lumayan mulis lah. Tapi tidak terlalu smooth. Oke, replay dari posisi yang lain. Nah, ini dari penumpang ya. View dari penumpang. Teman-teman yang duduk di window seat. Nah, coba lihat. Oke, teman-teman. Kita kembali ke kokpit. Kita mau parkir dulu ya. Suruh keluar sama towernya dari runway. Segera keluar. Nah, ini jalan keluarnya. Kita stop dulu abis ini. Kita tanya ke ground. Contact ground. Oke, kita tanya. Kita minta dia lahir. Ke gate. Nanti dikasihnya gate berapa. Request taxi to the gate. Dikasih gate E12. Menggunakan taxi November 5, November 4, November 4, November 4, November 4, November 4, November 5, November 1. Nah, karena bingung. Jadi, langsung aja nyalain guide-nya ya. Nanti ada tanah yang menunjukkan ke E12. Ending and taxi gate. Nah, tuh yang guru tuh udah ditunjukin di sana. Oke, kita langsung aja menuju ke sana ya. Masuk dulu ke kokpit. Eh, kekencangan. Turun, turun, turun. Oke, guys. Kita cepetin aja ya. Videonya. Nah, coba kita lihat dari luar. Oke, kita cepetin lagi dikit. Nah. Tuh, udah siap tuh. Tugas-tugasnya menyambut kita. Oke, masuk ke kokpit lagi. Kita lihat marshalnya. Mana marshalnya? Nah, kita lihat tangannya kurang ke kiri apa ke kanan ini. Tampaknya sudah lurus. Tinggal maju dikit-dikit. Oke, kita lihat abah-abahnya. Kalau dia mengangkat satu tangan kanan ke atas, lalu digegam itu langsung direp. Oh, belum-belum. Lanjut dikit. Lanjut dikit. Nah, seperti itu. Jadi, parking brake-nya harus on. Kalau seperti itu. Boleh kita langsung matikan mesinnya. Nah, kita on-kan lagi ya. EP-U-nya. Tuh, coba kita request jetway connection. Garbaratannya biar masuk atau nyambung ke pesawat. Ground service. Request jetway connection. Habis ini kita request untuk catering-nya ya. Foot-nya dan request untuk bagasi-nya. Tuh, coba lihat tuh. Gerak. Penumpangnya turun langsung ke situ jadinya. Request bagasi. Sekarang catering tadi ya. Nah, catering-nya dari belakang teman-teman. Sekalian tadi request untuk bahan bakar, tapi katanya tower masih di jalan. nah, ini bagasi-nya sudah mau dinaikkan. Nah, ini catering-nya teman-teman. Coba kita lihat bagasinya ya. Tuh, coba lihat. Conveyor-nya sudah dipasang. Sekarang sudah naik bagasinya. Oke, teman-teman terima kasih. Sampai disini penerbangannya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.